Kepada Bapak Johannes Kennedy, disilakan. Ikatan Senior HIPMI Indonesia atau ISI menggelar acara Malam Sambung Rasa Sahabat Sepanjang Masa pada Jumat 18 Januari malam kemarin. Acara di salah satu hotel di kawasan Nagoya ini diadiri perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dari 27 provinsi dan juga 27 perwakilan Kandin Provinsi Indonesia. Dalam sambutannya Usman Sabta Odang, Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang Indonesia menyatakan dalam usahanya ISI dan HIPMI harus membangun 5S. Yakni S pertama strategi, S kedua struktur organisasi, S ketiga skill the right man in the right place, S keempat sistem, dan S kelima speed. Tanpa membangun 5S maka ISI dan HIPMI tidak akan berjalan dengan mulus. Kedua struktur organisasi, bagaimana dia menjalankan usahanya, tidak orangnya mati, usahanya ikut mati. Itu tergantung bagaimana dia membangun organisasi. S ketiga skill the right man in the right place. Jangan karena kita suka di dalam bisnis, kita senang, kita angkat, walaupun bodoh, walaupun perusahaan, kita hancur. Di situ harus ada pemisahan. Sementara Ketua Kadin Kepri, John Kennedy dalam sambutan yang menyatakan, sangat menyambut baik adanya ikatan senior HIPMI di bawah naungan HIPMI. Dengan adanya ISI, diharapkan setiap masalah dalam HIPMI dapat terselesaikan. Ikatan senior HIPMI ini karena tujuannya sangat dulu. Kita melihat di tengah-tengah kita banyak, begitu banyak tokoh. Apakah itu tokoh tingkat terupaten, tingkat provinsi, yang sekarang juga sudah menjadi, apa namanya, banyak diantaranya menjadi Dewan Perjimpangan, yang sebenarnya Bapak Pertor, Pasuman Satraw dan Pegang saat ini. Ikatan senior HIPMI atau ISI ini merupakan sebuah organisasi di bawah HIPMI. ISI merupakan kumpulan senior dari HIPMI yang menjadi pengawas dan sekaligus memberikan motivasi kepada HIPMI dalam menjalankan dan mengembangkan usaha di Indonesia. Kegiatan para pengusaha di Indonesia ini dihibur oleh dua artis ibu kota, Iis Dahlia dan Julia Perez alias Juppe. Niklas Amunmama dari Batam mengabarkan